selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah materi yang akan saya bawakan kali ini adalah materi dari kelas 11 yaitu struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan kompetisi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia materi yang akan dibahas adalah yang pertama, sel makanan yang kedua, body mass index dan basal metabolic rate dan yang ketiga adalah menu sehat yang keempat, struktur dan fungsi sel pada organ sistem pencernaan yang kelima, struktur dan fungsi sel pada hewan gruminansia dan yang keenam adalah gangguan atau penyakit pada bioproses sistem pencernaan yang pertama adalah saat makanan makanan yang dikonsumsi manusia digunakan sebagai sumber energi Akan tetapi, makanan yang dikonsumsi tersebut harus mengandung nutrisi atau gisi Nutrisi atau gisi merupakan saat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan juga untuk keberlangsungan fungsi normal pada jaringan dan organ hidup Makanan yang kita konsumsi hari-hari harus memenuhi 6 jenis nutrisi penting bagi tubuh yaitu karbonhidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Berdasarkan ke-6 jenis nutrisi tersebut maka satu makanan yang dibutuhkan oleh manusia dapat dibedarkan menjadi 2 golongan besar yaitu makanan makro atau makronutri dan makanan mikro atau mikronutri Makanan makro meliputi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak Sedangkan makanan mikro meliputi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan juga air Yang pertama adalah karbohidrat Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh Setiap polikul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen Berdasarkan jenisnya, karbohidrat dibedarkan menjadi 3 yaitu monosakarida, bisakarida, dan polisakarida Yang kedua adalah protein Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi Untuk pertumbuhan dan mengganti sasar tubuh yang telah rusak Pembuatan insin dan hormon, dan pembentukan antiboni atau sistem kekebalan tubuh Protein merupakan sebuah molekul besar yang terdiri dari sejumlah asam amino Protein dapat bersumbat dari protein yang wani dan juga protein kebanyi Nah, bahan makanan yang mengandung protein yang wani diantaranya Daging, ikan, telur, susu, dan keju Sedangkan bahan makanan yang banyak mengandung protein yang nabati Yaitu kacang benelai, kacang hijab, dan jenis kacang-kacang apai Yang ketiga adalah lemak Lemak atau disebut juga lipid Merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Karena merupakan sumber energi terbesar pada tubuh Lemak mampu melakukan vitamin A, D, E, dan K Serta berfungsi dalam menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh Selama proses pencernaan Lemak akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil Yaitu asam lemak dan glisium Yang keempat adalah vitamin Meskipun dibutuhkan 6 jumlah sedikit pada tubuh Akan tetapi vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh Dan menjaga dari berbagai penyakit Vitamin dikelompokkan menjadi 2 Yaitu vitamin yang larut dalam air Vitamin B dan C Dan vitamin yang larut dalam lemak Yaitu vitamin A, D, E, dan K Khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinyal matahari Karena dalam tubuh terdapat pro-vitamin D Yang kelima adalah mineral Mineral berfungsi untuk menjaga kestabilan asam basah tubuh Membantu dalam proses pembangunan sel Membantu reaksi kimia tubuh Menganggap oksigen ke seluruh tubuh Dan membentuk serta memihara tulang Beberapa contoh mineral yaitu Fasium, fosfor, kalium, natrium, satresi, iodium, dan sel Dan yang keenam adalah air Air dibutuhkan oleh tubuh Sebagai pembentuk sel dan cerah tubuh Mengatur seluruh tubuh Pelarusan sel gisi lain Dan membantu dalam proses pencernaan makanan Sebagai perlumat dalam tantalat Media transportasi dan beda pengeluaran sisa buka musik Bateri yang kedua yaitu body mass index dari basah metabolik Nah, body mass index atau indeks masa tubuh Adalah angka yang menjadi penilaian standar Untuk menentukan apakah berat badan Anda tergolong normal Kurang, berlebih, atau obesitas Rumus untuk menghitung BMI Yaitu dengan cara membagi berat badan dalam 1 kilogram Dengan tinggi badan dalam 1 meter kuat Yang kedua yaitu BNR BNR atau basah metabolik Adalah kebutuhan kalori yang tubuh Anda butuhkan Untuk melakukan aktivitas basahnya Nah, saat Anda tidur atau duduk Dan tidak melakukan aktivitas apapun Tubuh tetap melakukan aktivitasnya Seperti membuat jantung Mencerna makanan Bernafas Memperbaiki seluruh tubuh Membuat racun dalam tubuh Mempertahankan seluruh tubuh Dan lain sebagainya BNR tiap orang tergantung pada usia Dins kelamin, berat badan, dan tinggi badan Oleh karena itu BNR tiap orang berbeda-beda Nah, untuk menentukan BNR Anda Anda bisa minumnya menggunakan rumus Haris Materi yang ketiga adalah Menu Sehat Menu Sehat merupakan menu yang terdiri atas makanan yang kaya akan disesi imbang yang dibutuhkan tubuh Makanan bergisi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan Nah, manfaat menu sehat Yang pertama sebagai sumber energi Yaitu saat di dalam makanan yang dapat menghasilkan energi untuk dapat melakukan segala aktivitas Yang kedua, pembangun tubuh Yaitu saat di dalam makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengganti sasal tubuh yang rusak Dan yang ketiga adalah pelindung tubuh Yaitu saat di dalam makanan yang menjaga keseimbangan metabolisme tubuh seperti mengatap reju hormon, tulang, jantung, dan sakit Materi yang keempat adalah struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada organ pencernaan Saluran pencernaan dan gelonjar-gelonjar pencernaan dalam tubuh akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem pencernaan Molekul-molekul saat makanan yang berukuran besar akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil Agar dapat diserap oleh ibu khusus Proses perubahan tersebut disebut sebagai pencernaan Alat pencernaan makanan berfungsi untuk mencernaan makanan sehingga dapat diserap oleh usus halus Saluran pencernaan makanan meliputi mulut, kerepongan, lambung, usus halus, usus asa, dan anjing Yang pertama adalah mulut Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kiniw Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan lanjar-lidah Lidah berfungsi sebagai alat mengecap Membantu mendorong makanan dalam proses penelanan Membantu membersihkan mulut dan membantu untuk bersuat Yang kedua adalah kelenjar mudah Berfungsi untuk melarukan makanan, memudahkan penelanan, dan mencuri selapus mulut terhadap panas, tinggi asam, dan pasang Yang ketiga adalah gigi Terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi gerahan Bagian kedua yaitu kerengkungan atau isofagus Di dalam kerengkungan terjadi gerakan peristalti Gerakan inilah yang membantu mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung kurang dari 6 detik Yang ketiga yaitu lambung atau ventricle Lambung tersusun atas tiga bagian yaitu kardial, fundus, dan filorus Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin Dan getah lambung yang berfungsi merangsang dinding lambung Agar mensekresikan getah lambung Di dalam getah lambung terkandung asam klorida atau HCL Berfungsi membunuh kuban yang ikut bersama makanan Aktifkan peristalti menjadi peristalti merangsang membuka dan menuntutnya Spikter gulorus dan merangsang sekresi getah usus Bensin berfungsi memencah protein menjadi pecton Lipase berfungsi mencahkan lemak dan rening berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam usus Yang keempat yaitu usus halus atau intestinus Usus halus terdiri atas tiga bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari Jejenum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan Pencernaan di dalam intestinus juga dibantu oleh pankreas Organ ini dapat berperan sebagai kelenjak endokrin Dengan menghasilkan hormon insulin dan sebagai kelenjak ekstroskrin Dengan menghasilkan getah pencernaan berpatripsi, amylase, dan lipase Yang kelima adalah usus besar Di dalam usus besar, sisa makanan akan digusukan oleh bakteri Esteresia coli Menjadi fesis Agar sisa makanan yang masuk ke dalam kolon tidak kembali ke intestinus Di perbatasan kedua usus tersebut terdapat klet yang bernama klet ileusik Di dalam kolon juga terjadi penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga fesis menjadi padan Nah fesis tersebut melalui gerakan peristaltik kolon akan terdorong sedikit dan disedikit sehingga mendekati poros usus atau rektum Akibatnya timbul rangsangan untuk buang air besar atau defekasi Rangsangan itu disebut gastrokoli Fesis akhirnya dikeluarkan tubuh melalui anus Materi yang berikut yaitu struktur dan fungsi jaringan sistem pencernaan hewan ruminansia Nah saluran pencernaan hewan memamagia atau hewan ruminansia terdiri atas organ-organ berikut Yang pertama rongga mulut atau kafum oris Gigi yang terdapat dalam rongga mulut berbeda dengan mawalia lain dalam hal berikut Yaitu gigi seri insifisus yaitu mempunyai bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa ketumbuhan seperti rungkut Gigi tarinya atau kaninus itu tidak berkembang Dan gigi gerah belakang yaitu molare berbentuk datar dan lebar Nah makanan yang direngkut dengan bentuk lidah secara cepat Dikunya dan dicampur dengan air air dalam mulut Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esophagus Yang kedua yaitu kerongkongan atau esophagus Esophagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung Di sini dia terjadi proses pencernaan Dan yang ketiga yaitu lambung Nah lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan Sementara yang akan dikunyah kembali atau dikunyah kedua kali Selain itu pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian Lambung ruminansia terdiri atas empat ruangan Yaitu rumen atau perut besar atau perut urat daging Retikulum atau perut jala Obasum atau perut buku Dan abomasum atau perut telanjar atau perut masak Nah yang pertama yaitu rumen Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan Setelah rumen cukup dari isi makanan, sapi akan beristirahat Yang kedua yaitu retikulum Di dalam retikulum makanan diadung-adung Kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada Hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar Atau yang disebut dengan bolus Yang ketiga yaitu omasum Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi inzim Yang akan bercampur dengan bolus Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum Kadar air dari gumpalan makanan dikurangi Atau terjadi absorpsi air Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum Yang terakhir yaitu abomasum Dalam abomasum makanan dicerna lagi dengan bantul enzim dan asam klorida Abomasum merupakan perut yang sebenarnya Karena ini terjadi pencernaan yang sebenarnya secara kimiawi Oleh enzim-enzim pencernaan Dan materi yang berikutnya Yaitu penyakit atau gangguan bioproses sistem pencernaan Gangguan yang pertama yaitu kserostomia Kserostomia merupakan gejala mulut kering Karena kurangnya produksi saliva Kserostomia terjadi karena adanya penyakit yang menyerang pusat muda Sarap yang membarang sangat muda atau perubahan komposisi elektronik muda Penyakit yang kedua yaitu parotitis Parotitis atau penyakit gendongan adalah pembekakan gelajar muda Penyakit bisa disebabkan oleh virus yang bernama paramyxovirus Yang ketiga yaitu karies gigi Karies gigi merupakan penyakit yang merusak struktur gigi Salah satu contoh dari karies gigi adalah gigi bertubah Yang keempat yaitu gastritis Gastritis merupakan radan yang terjadi di lambung Biasanya disebabkan oleh asam lambung yang berlebih Jika kamu sering makan tidak teratur Kalau tidur berantakan dan suka mengusungsi alkohol Maka kamu berkondensi serang menikmati gastritis Yang kelima adalah appendixitis Appendixitis merupakan peradangan appendix atau umban cacing Umban cacing disini berfungsi untuk mempertahankan bakteri baik dalam usus Untuk mengolah makanan Appendixitis terjadi karena ada penyumbatan di appendix Biasanya yang tersanggung di appendix adalah bahan olahansi sama makanan yang akan dipulang Yang keenam yaitu gastroenteritis Gastroenteritis merupakan peradangan pada seluruh pencernaan lambung dan usus halus Bagi penderita penyakit ini mereka akan sering mengolah dia rei muntah dan penyak turun Dan yang ketujuh yaitu konstipasi Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya Konstipasi terjadi karena kurangnya konsumsi makanan berserat Selain makanan berserat untuk menghindari penyakit ini Salah satunya adalah entam buba historik Dan yang ke sepuluh adalah kolik Kolik adalah nyeri perut Kolik terjadi akibat kebiasaan mengonsumsi makanan pedas dan mengonsumsi minuman air api Sekian materinya dan terima kasih sahabat biologi Sehingga menyaksikan materi hari ini Berarti sekarang kita sempurna makan sembahang-sembahang Baru makan nasi dulu Makan makanan seperti mangga Kalau soalnya sebentar kita bisa sakit Siap Selamat menikmati Selamat menikmati